Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah berikut ini sangat masyur di kitab-kitab kisah para nabi Di antaranya disebutkan oleh Al-Hakim dan At-Tirmizi dalam Nawadirul Usul Dan Ibn Abi Hatim sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Dan juga Imam Asyuti dalam Ad-Darul Mansur Dan perlu diingatkan pula sebelumnya sahabat Aswaja Ada yang berpendapat bahwa kisah berikut ini merupakan kisah Israeliat Maka dari itu kisah ini belum tentu sepenuhnya benar Jadi cukup dijadikan pengetahuan dan diambil hikmahnya saja Nabi yang dimaksudkan ialah Nabi Daud AS Dikisahkan bahwa Nabi Daud AS membagi hari-harinya menjadi tiga Satu hari untuk mengurusi urusan manusia Satu hari untuk beribadah kepada Allah SWT Dan satu hari lagi untuk para istrinya yang berjumlah 99 Setiap kali beliau membaca Al-Kitab Maka beliau mengetahui keutamaan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Ya'kub Maka beliau berkata Ya Allah, segala keutamaan telah dihabiskan oleh bapak-bapakku Maka berilah aku keutamaan seperti yang engkau berikan kepada mereka Maka Allah mewahyukan kepadanya Bahwasannya bapak-bapakmu telah mendapatkan ujian Nabi Ibrahim diuji dengan menyembelih anaknya Nabi Ishak diuji dengan buta kedua matanya Sedangkan Nabi Ya'kub diuji dengan kesedihan Karena kehilangan Yusuf Sedangkan engkau belum diuji seperti mereka Maka Nabi Daud berkata Ya Allah, ujilah aku seperti mereka Dan berilah aku keutamaan seperti keutamaan mereka Lalu Allah mewahyukan bahwa engkau akan diuji Maka bersiap-siaplah Selepas kejadian tersebut Datanglah setan kepadanya Dalam bentuk burung merpati Yang terbuat dari emas Lalu hingga berikaki Nabi Daud Saat beliau sedang sholat Maka beliau menjulurkan tangan untuk meraihnya Burung tersebut menjauh Nabi Daud pun membuntutinya Tiba-tiba Beliau melihat seorang wanita sangat cantik jelita Sedang mandi di loteng rumahnya Wanita itu pun melihatnya Maka dia menjulurkan rambutnya Keseluruh badannya Hal itu membuat Nabi Daud tertarik padanya Nabi Daud pun menanyakannya Ternyata dia sudah mempunyai suami Yang sedang berada di medan pertempuran Nabi Daud pun mengutus panglima perangnya Agar mengirim Uriyah Yakni suami wanita tersebut Untuk mengikuti perang lainnya Yang lebih dahsyat Sehingga akhirnya dia terbunuh Lalu Nabi Daud pun menikahinya Baru saja Nabi Daud menemui istri barunya tersebut Allah SWT Langsung mengutus dua malaikat Dalam rupa manusia Keduanya meminta izin untuk bisa bertemu dengan Nabi Daud Namun saat itu adalah hari ibadah beliau Sehingga keduanya dihalangi oleh penjaga Maka keduanya pun melompat pagar Ternyata saat itu Nabi Daud sedang sholat Keduanya lalu duduk di hadapannya Nabi Daud pun terkejut Maka keduanya berkata Janganlah kamu merasa takut Kami adalah dua orang yang bersengketa Salah satu dari kami menzolimi lainnya Maka hukumlah kami secara adil Nabi Daud berkata Kalau begitu ceritakanlah urusan kalian berdua Salah satunya berkata Saudaraku ini mempunyai 99 kambing betina Sedangkan aku hanya memiliki satu ekor kambing Namun dia ingin merebut kambingku Agar kambingnya genap seratus Nabi Daud pun bertanya pada satunya Lalu dia berkata Ya aku mempunyai 99 kambing Dan dia hanya punya satu Namun aku ingin merebutnya Agar kambingku genap jadi seratus Nabi Daud bertanya Apakah saudaramu itu rela menyerahkannya? Maka dia menjawab Tidak, dia tidak rela Maka Nabi Daud berkata Kalau begitu kami tidak akan membiarkanmu melakukannya Jika aku terus merebutnya Maka kami akan menghukumu Mendengar itu Tiba-tiba salah satu dari keduanya berkata Wahai Daud Engkau lebih layak untuk dihukum Engkau mempunyai 99 istri Sedangkan Uriah hanya memiliki satu istri Engkau kirim dia untuk berperang Agar dia terbunuh Lalu engkau bisa menikah dengan istrinya Setelah mendengar itu Nabi Daud baru sadar Bahwa dia telah berbuat salah Segerahlah dia tersungkur sujud sambil menangis Dia sujud dan menangis Selama 40 hari Tidak pernah bangkit Kecuali untuk kebutuhan mendesak Sehingga tanah yang terkena tetesan air matanya Sampai tumbuh rumput Maka Allah Allah mewahyukan kepadanya Wahai Daud Berdirilah Aku telah mengampuni dosamu Dia akan merelakannya untukmu Setelah itu Nabi Daud berkata Sekarang aku benar-benar tahu Bahwa engkau telah mengampuni Kisah Nabi Daud Ini juga terdapat Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Dan adakah sampai kepadamu Berita orang-orang yang berperkara Ketika mereka memanjat pagar Ketika mereka masuk menemui Daud Lalu ia terkejut Karena kedatangan mereka Mereka berkata Janganlah kamu merasa takut Kami adalah dua orang yang berperkara Yang seorang dari kami Berbuat zolim Kepada yang lain Maka berilah keputusan Antara kami dengan adil Dan janganlah kamu menyimpang Dari kebenaran Dan tunjukilah kami Ke jalan yang lurus Sesungguhnya saudaraku ini Mempunyai 99 ekor kambing betina Dan aku mempunyai seekor saja Maka dia berkata Serahkanlah kambingmu itu Kepadaku Dan ia mengalahkan aku Dalam perdebatan Daud berkata Sesungguhnya dia telah Berbuat zolim Kepada kambingnya Dan sesungguhnya Kebanyakan dari orang-orang Yang berserikat itu Sebagian mereka Berbuat zolim Kepada sebagian lainnya Kecuali orang-orang yang beriman Dan mengerjakan amal yang soleh Dan amat sedikitlah mereka ini Dan Daud mengetahui Bahwa kami mengujinya Maka ia meminta ampun Kepada robnya Lalu tersunggur sujud Dan bertobat Maka kami ampuni baginya Kesalahannya itu Dan sesungguhnya Dia mempunyai kedudukan dekat Pada sisi kami Dan tempat kembali Yang baik Al-Quran Surat Sot Ayat 21-25 Sahabat Aswajah Mengenai kebenaran kisah ini Dalam periwatannya Terdapat banyak perbedaan pendapat Di kalangan ulama Sebagian ada yang mensohikannya Dan sebagian lainnya lagi Ada yang meragukannya Seperti pendapat seorang ulama Ada yang mengatakan Kisah terfitnahnya Nabi Daud Terhadap istri salah seorang pasukannya Yang bernama Uria Adalah sebuah kisah Yang sangat masyur Yang dihembuskan ke dalam kitab Kisah-kisah para nabi Dan beberapa kitab tafsir Namun tidak ragu sedikitpun Bagi seorang muslim Yang akalnya Masih sehat Akan kebatilannya Karena kisah tersebut Mengandung sesuatu Yang tidak layak Bagi seorang nabi Seperti berusaha Agar suaminya terbunuh Agar nantinya Dia bisa menikahi istrinya Maka dari itu Sebaiknya kisah ini Cukup dijadikan pengetahuan Dan diambil hikmahnya saja Ada kisah lainnya Dari Nabi Daud Yakni Kisah ketika Nabi Daud Meremehkan saykor ulat merah Kisah ini Dikutip dari buku Akidah Akhlak Yang ditulis Oleh Harjan Syuhada Dan Fida Abdillah Dalam kitab Imam Al-Ghazali Suatu hari Ketika Nabi Daud Sedang duduk Dalam suraunya Sambil membaca Kitab Zabur Dengan suaranya Yang merdu Tiba-tiba Dia melihat saykor Ulat merah Lalu Beliau berkata Pada dirinya Apa yang dikehandaki Allah Dengan ulat ini Setelah Nabi Daud Berkata demikian Allah Mengizinkan Ulat merah tersebut Untuk berbicara Kepada Nabi Daud Ia berkata Wahai Nabi Allah Allah telah mengilhamkan Kepadaku Untuk membaca Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Inallah Wallahu Akbar Setiap hari Sebanyak seribu kali Dan pada malamnya Allah mengilhamkan Kepadaku Agar membaca Allahumma soli Ala Muhammadin Nabi Al-Umbiyi Wa ana alihi Wasahbihi Wasallim Setiap malam Sebanyak seribu kali Ketika Nabi Daud Menyadari Kekhilafannya itu Yang memandang Remeh Ulat merah tersebut Dia Jadi sangat takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lantas Nabi Daud Bertobat Dan menyerahkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sahabat aswajah Nabi Daud Merupakan seorang Nabi Yang sangat soleh Dan sangat takut Kepada Allah Beliau termasuk Kedalam salah satu Dari 25 Nabi Yang namanya Disebut dalam Al-Quran Selain itu Ia juga merupakan Seorang Raja Yang cerdas Kuat Dan pemberani Kisah-kisah Nabi Daud Tentunya mengandung Hikmah Dan manfaat Yang dapat dipetik Guna Untuk meningkatkan Keimanan Dan kecintaan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa Selalu merahmati Dan meridoi kita semua Di dunia Dan di akhirat Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Wallahu A'lamu Bishwab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh